Hai test 123 Halo selamat sore kembali dengan gue bimar kali ini gua mau apa ya analisa per euro-usd-euro-usd-euro-usd secara bulanan acuan bulanan BBMA bulanan dia terdistribusi di standar diviasi plus satu artinya harga sedang mengalami trending up ya dari acuan bulanan dan batasnya ada di sini nih standar diviasi plus satunya ya kalau dia berhasil bermain-main di bawah ini artinya dia akan masuk ke area normal lagi nah kemudian kita lihat dari acuan weekly ya sebelumnya trending trending dari sini trending trending kemudian di sini udah mulai masuk flat ya mulai berusaha untuk mencoba untuk flat kemudian arah SMA wikinya masih up dan dia baru saja keluar dari standar diviasi plus satu bulanannya artinya masih trending up cukup kuat ya di mondi ini jadi untuk strategi hari ini saya menunggu harga sedekat mungkin dengan level 1.1236 di sekitaran ini di level terendah ini untuk mencari open open posisi buy untuk stop loss eh kira-kira di sini nah di level terendah selanjutnya ya ya kalau mau irit banget sih ya beberapa pips aja di bawah inilah cuman kalau saya lebih suka di sini tinggal mainin lotnya aja mainin lotnya aja mainin lot biasa saya melakukan averaging di sini di sini di sekitaran ini area ini sampai stop loss di sini tinggal hitung-hitungan emangnya aja kalau misalnya apa namanya kalau misalnya emang eh nggak siap resiko banyak ya tinggal kecilin lotnya atau kecilin tipsnya juga bisa untuk stop loss tapi saya lebih suka stop loss di diletakkan di level terendah yang selanjutnya dari titik yang saya amati gitu Hai Oke itu ini ini saya lagi pasang buy limit di sekitaran sini di sini ya kalau nanti dia kena ya Alhamdulillah kalau dia harga naik lagi nanti hahaha ya udah mungkin sekian aja analisa singkatnya saya nggak perlu berteli-teli eh karena ini saya lihat masih trending up jadi eh saya pikir ini apa ya setup yang menarik lah menurut saya karena saya lebih suka open posisi saat harga pullback pullback dari eh tren yang sebelumnya kan trennya naik ya dia pullback turun saya cari open posisi buy-nya Oke sekian terima kasih semoga bermanfaat buat kalian semua ASEEU bye